Hasil rekapitulasi pada Kamis 17 Desember 2020, Pleno KPUD Batang Hari Jambi menetapkan pasangan calon nomor urut 3 Fadil Bahtiar memperoleh suara tertinggi dengan jumlah 60.842 suara. Sementara dua pasangan calon pesaingnya, yakni nomor urut 1 Yuninta Asmara dan Muhammad Mahdan, meraih suara sebanyak 50.486 suara. Serta pasangan calon urut 2 Firdaus Kamelia hanya mampu meraup suara sejumlah 49.528 suara. Dirinya menyebutkan, perolehan suara yang diraih semua pasangan calon ini didapati dari surat suara sah sebesar 160.856, sementara untuk surat suara tidak sah sebanyak 4.911. Komisioner KPUD Batang Hari Hashim menyatakan, hasil Pleno rekapitulasi surat suara ini pun telah disampaikan langsung kepada masing-masing saksi dari pasangan calon. Nantinya, hasil perolehan suara tersebut juga akan disampaikan melalui laman resmi KPU guna diketahui masyarakat luas. Dari rekapitulasi tadi malam, prolehan itu dituangkan di hasil tingkat kabupaten, nanti akan diumumkan, kami akan tempelkan di laman KPU, 7 hari terhitung ya rentangnya, hari ini tanggal 17, tentu nanti sampai tanggal 23, 7 hari kami tempelkan di laman KPU. Tim Liputan, Kompas TV Jambi